Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya, video part 1 Mengenai neraca energi Untuk satuan dan konsepnya Saya telah menjelaskan beberapa satuan Yang akan kita gunakan Dalam neraca energi Nah, di video kali ini Kita masih berada pada Covid yang sama Yaitu neraca energi Panas atau kui Adalah energi total Yang dialirkan sebuah sistem Yang menyebabkan perbedaan Temperatur antara sistem Dan lingkungan Panas dapat terjadi dengan Konduksi, konveksi, dan radiasi Untuk mengevaluasi Transfer panas secara kuantitatif Kita juga harus Mengaplikasikannya Di neraca energi Nah, dari gambar ini Siapa nih yang bisa Menjelaskan konsep dari Konduksi, konveksi, dan radiasi Bisa ditulis di kolom komentar ya U atau energi dalam Adalah provisien empiris Yang ditentukan dari data percobaan W dan kui Adalah didefinisikan Dan W adalah Energi yang ditransferkan Dari mechanical state Atau mode sementara Panas ditransferkan Dari energi atom Atau molecular state Yang tidak dapat diamati Secara makroskopis Energi dalam atau U Adalah pengukuran secara makroskopis Dari molekul atom dan subenergi atom Nah, tidak ada instrumen khusus Untuk mengukur energi dalam Sehingga Untuk mengukur energi dalam Harus dihitung dari Variable tertentu Yang dapat diukur secara makroskopis Seperti tekanan Volume Suhu Maupun komposisi Nah, U yang ada Tandanya di atas ini Adalah Energi dalam Permasa Dari variable yang dapat diukur Pada komponen asli Atau biasa kita sebut Pure component Dapat diekspresikan Dalam hal ini Dua variable Menurut aturan fase Yaitu satu fase D, U per D, T V Adalah kapasitas panas Yang biasa disembolkan Dengan C, V Sementara D, U per D, V T Sangat kecil nilainya Sehingga Biasa diabaikan Nah, perubahan Sehingga perubahannya Menjadi Seperti Ini ya Seperti rumus ini Namun Perlu kita ketahui Bahwa Menghitung perbedaan energi Dalam Bukanlah nilai yang Pasti Nah, dalam neraca energi Kita juga Banyak menjumpai Variable yang Sering disembolkan Dengan huruf H Atau Biasa disebut Enthalpi Variable ini Didefinisikan Sebagai kombinasi Dua variable Yang akan Sering muncul Di neraca energi P adalah tekanan P adalah tekanan V adalah volume Ini adalah rumus Untuk Enthalpi Persatuan H Memiliki tanda diatasnya Menandakan Persatuan Masa Enthalpi Untuk Single P Dapat Diekspresikan Dalam hal ini Temperatur Dan tekanan Sendiri Sehingga Total turunan Dari Enthalpi Adalah Seperti ini Kita ketahui Bahwa D H Per D D P Adalah Kapasitas Panas Saat tekanan Konstan Jadi Simbolnya Adalah CP Dan DH Per DPT Nilainya Sangat Sangat Kecil Sehingga Dapat Dihilangkan Jadi Rumusnya Seperti Ini Seperti Energi Dalam Enthalpi Juga Tidak Memiliki Nilai Yang Pasti Tapi Kita Hanya Bisa Menghitung Perubahan Yang Terjadi Nah Berikut Dapat Dilihat Rumus Dari Perubahan Enthalpi H Ref Atau H Referensi Adalah Kondisi Dimana Air Bersifat Liquid Atau Nol Derajat Atau Biasa 32 Fahrenheit Namun Ini Tidak Berarti Enthalpinya Juga Bernil Nol State Variable Adalah Nilai Yang Hanya Bergantung Pada Keadaan Materi Tersebut Seperti Tekanan Suhu Fasa Dan Komposisi Ini Adalah Sebuah Gambar Konsep Dari State Variable Atau Keadaan Variable Dari Satu Menjadi Dua Mempunyai Persamaan Delta H Walaupun Jalurnya Lurus Seperti Simbol A Atau Dua Kali Belok Dua Kali Belok Seperti Simbol B Atau Malah Berliku Liku Seperti Ini Jadi Tidak Bergantung Dengan Prosesnya Namun Bergantung Hanya Dengan Hasilnya Bukan Proses Ya Terima Kasih Jika Kalian Menyukai Video Saya Boleh Di Like Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh